Teman-teman sudah mempelajari hal-hal basic dari framework Lumen ini, seperti halnya menggunakan routing, kemudian implementasi middleware, controllers, request, dan bahkan kita sudah mencoba untuk menampilkan suatu response. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan authentication pada framework Lumen ini. Meskipun autentikasi di dalam Lumen ini masih menggunakan library dari Laravel, tapi untuk konfigurasinya berbeda dengan framework Laravelnya itu sendiri. Dan semenjak Lumen ini tidak men-support session state atau autentikasi menggunakan session, jadi setiap request yang datang atau yang kita harapkan untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu, maka harus ter-autentikasi melalui stateless mechanism, seperti API token atau membutuhkan suatu token. Kita akan memulainya dengan cara teman-teman menginstall framework Lumennya lagi, agar kita mulai dari awal, karena di sini kita akan membutuhkan suatu konfigurasi database tentunya, kemudian mendesain tabel-tabel users yang akan kita gunakan, dan juga kita akan mengkonfigurasi pada framework Lumen itu sendiri, bagaimana kita dapat menggunakan middleware out, kemudian out service provider yang disediakan oleh framework Lumen ini. Oke, jadi teman-teman bisa ketikan perintah Composer Create Project, prefer this, kemudian pilih package-nya yaitu Laravel Lumen, dan teman-teman boleh menggunakan nama project apa saja, dan di sini saya menggunakan nama project Lumen out, dengan versi yang diinstall yaitu 5.5, karena versi 5.5 ini merupakan versi LTS atau mendapatkan support lebih panjang dari versi-versi lainnya. Kita sudah selesai menginstall dari framework Lumen ini, dan kita harus melakukan konfigurasi agar dapat menggunakan seperti halnya middleware out, kemudian out service provider, dan kita juga akan menggunakan eloquent, karena akan berhubungan dengan database, dan kita juga akan menghubungkan framework Lumen ini ke dalam database tentunya. Dan mungkin kita akan persiapkan databasenya terlebih dahulu, di sini saya akan menggunakannya melalui command line, oke, dan berhubung saya tidak menggunakan password di sini, jadi langsung saja kita ketikan perintah create database, untuk membuat database baru dengan nama idstacklumenout, oke, saya akan menggunakan nama database ini, dan teman-teman bisa menggunakan nama lainnya, jika sudah kita berikan semicolon dan tekan enter, kita bisa buka perintah showdatatabase, dan kita berhasil membuat database dengan nama idstacklumenout, oke, dan selanjutnya kita akan buka folder project kita ke dalam text editor, dan kita akan menggunakan visual studio code, kita bisa buka folder projectnya, oke, di sini masih menggunakan project lama, dan kita akan buka project barunya di sini, kita cari di root directory kita, dan kita akan menggunakan lumenout yang baru saja kita install ini, kita tekan open, oke, dan kita sudah berhasil membuka folder project lumenout yang baru saja kita install, kemudian kita akan melakukan konfigurasi di dalam file app.php, di dalam folder bootstrap tentunya, jadi kita akan buka file tersebut, dan kita akan melakukan uncomment atau menghapus komentar dari beberapa, elemen yang akan kita gunakan seperti halnya, kita akan menggunakan facade, jadi kita akan hapus komentarnya, kemudian kita juga akan menggunakan eloquent, jadi kita akan hapus komentarnya, atau kita aktifkan eloquent-nya, dan kita akan memerlukan beberapa service provider dan middleware, seperti halnya middleware out ini, jadi kita akan melakukan uncomment, dan untuk provider kita akan menggunakan out dan app service provider, jadi kita akan hapus komentarnya di sini, oke, seperti ini, kita bisa save, dan langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi pada environment kita, jadi kita akan buka di dalam file .env ini, kita harus membuat random string atau app key-nya, mungkin kita akan lakukan dengan cara meng-generate random string, seperti yang dilakukan pada video sebelumnya, dan saya akan menggunakan random string yang sudah di-generate sebelumnya, seperti ini, oke, dan kita juga akan mengkonfigurasi database yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan idstack lumen out, seperti yang sudah kita buat di dalam mysql, dan untuk username-nya, saya menggunakan root, dan untuk password saya kosongkan seperti ini, kita bisa lakukan save, dan selanjutnya, kita perlu menyiapkan beberapa hal, seperti halnya menyiapkan data migrations, migrations ini, jika teman-teman sudah mempelajari Laravel, kita akan mendesain suatu tabel yang akan kita buat di dalam database ini, melalui kelas dari migration tersebut, jadi kita perlu membuat kelasnya, lalu migrations apa yang akan kita buat, kita akan membuat migrations untuk tabel usernya sendiri, karena jika teman-teman lihat di dalam folder database, dan di dalam migrations, kita belum mendapatkan default migrations user, seperti yang ada di dalam framework Laravel, jadi kita akan membuatnya secara manual, dan kita akan menggunakan comment from disini, dengan mengetikan perintah artisan, jadi teman-teman bisa buka terminal, dan arahkan ke folder project yang sudah dibuat, kemudian kita ketikan perintah php artisan make, kemudian migrations, oke migration, dan kita akan buat dengan nama create underscore users underscore tabel, dan kita akan buat flag create dengan nama users, seperti ini, dan jika kita tekan enter, maka kita berhasil membuat file dengan nama kelasnya, yaitu create users table, dan disini juga kita sudah membuat skema dengan nama users, dan kita perlu menambahkan beberapa kolom untuk menyimpan data users, oke, kita akan buat dengan, seperti yang ada di dalam Laravel, kita akan buat tipe data string untuk menyimpan data nama, kemudian kita akan menyimpan data string lagi untuk alamat email, dan kita berikan unique tentunya, karena alamat email ini tidak bisa sama atau tidak boleh sama, kemudian disini juga kita harus menyimpan data password tentunya, oke, karena kita tetap memerlukan password ini untuk melakukan autentikasi, dan selanjutnya kita akan menambahkan kolom lainnya, yaitu dengan tipe data string, dan kita akan berikan nama yaitu API token, dan API token inilah yang akan menyimpan data credential kita, atau kita jadikan sebagai kunci untuk mengakses beberapa road, atau proses yang menggunakan middleware out ini, dan kita akan melakukan autentikasi melalui API token, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, API token ini merupakan stateless mechanism, dan akan menggantikan session state, agar kita tidak perlu secara berulang untuk melakukan autentikasi, atau meng-inputkan email beserta password untuk melakukan proses tertentu, atau menggunakan middleware out ini, jadi kita akan tambahkan seperti ini, kita bisa save, dan selanjutnya tentu saja ketika kita akan menggunakan eloquent, kita juga harus memberikan perintah fillable untuk kolom-kolom mana saja, yang bisa kita ubah atau kita isi, pada masing-masing kolom yang sudah kita buat di dalam migration sini, kita akan buka di dalam folder app, dan kita bisa lihat di sini terdapat file user.php, di sini kita sudah menambahkan protective fillable untuk name, email, dan kita tinggal melanjutkan saja untuk bagian password dan API token, dan di sini juga kita bisa lihat di bagian protective hidden, artinya data ini tidak akan muncul ketika kita lakukan respon, atau menampilkan respon dari hasil query terhadap model user ini, jadi kita juga akan menyembunyikannya untuk API token, tapi kita masih dapat untuk mengaksesnya secara langsung, oke, kita akan tambahkan di sini, oke, persiapan migrations dan model ini sudah selesai, dan kita harus melakukan migrating design dari migrations tersebut ke dalam database yang sudah kita buat, kita ketikkan lagi perintah php artisan, yaitu php artisan migrate, dan kita berhasil melakukan migrations pada tabel users, dan kita bisa cek di dalam MySQL kita, kita bisa buka di sini dengan use id stack lumen out, atau kita memilih database yang akan kita gunakan, dan kita bisa gunakan perintah show tables, untuk melihat tabel-tabel apa saja yang dibuat di dalam database id stack lumen out tersebut, kita bisa lihat di sini kita sudah membuat tabel migrations dan users, dan di dalam tabel users ini kita bisa lihat, kita bisa ketikkan perintah describe, dan kita pilih users, oke, dan teman-teman bisa melihat di sini terdapat beberapa kolom sesuai dengan yang sudah kita buat di dalam file migrations, kita sudah membuat untuk id, name, email, password, API token, dan timestamps yang akan mengenerate kolom created add dan update add, artinya tabel users sudah kita buat dan dapat kita gunakan. selanjutnya kita juga harus mempersiapkan route beserta controller yang akan digunakan untuk melakukan autentikasi, jadi kita akan buat di dalam file web.php ini untuk digunakan login dan register, jadi kita akan buat di sini dengan metode pause, kita akan arahkan ke register, dan kita akan gunakan out controller yang nantinya akan kita buat untuk mengarahkan ke metode register, dan selanjutnya kita juga akan membuat route baru dengan metode pause tentunya untuk proses login, dan kita akan menggunakan controller out controller di bagian metode login tentunya, oke, dan kita akan membuat controller dari out controller tersebut di dalam folder app, http, http, controllers, dan di sini kita akan buat. tetapi kita tidak akan menggunakan perintah php artisan karena tidak ada pilihan untuk membuat controllernya, kita bisa lihat di bagian make ini, hanya tersedia untuk migrations dan shader. jadi kita akan buatnya secara manual dengan cara menduplicate example controller ini, dengan nama out controller, oke, dan kita akan mengubah nama kelasnya tersebut dengan nama out controller, dan kita juga akan mempersiapkan beberapa metode untuk digunakan sebagai register, dan juga untuk login, oke, dan tentunya agar dapat kita mengelola data yang dikirimkan oleh user tersebut atau sebagai request, kita akan memanggil kelas dari request yang dimiliki oleh illuminate http, jadi kita akan panggil di sini use illuminate kemudian http, dan kita panggil request seperti ini, oke, dan kita akan lakukan type hint pada masing-masing metode tersebut, dan kita inject ke dalam variable request. Untuk persiapannya sudah selesai, dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.